Hal yang paling istimewa, para wisatawan dapat menyaksikan pemandangan alam dan kota Yogyakarta dari atas tebing. Bahkan, aktivitas masyarakat pun dapat terlihat seperti pesawat yang lepas landas, kendaraan yang hilir mudik, dan lain sebagainya. Pengunjung tidak perlu takut kelaparan atau kehausan, karena banyak sekali penjual makanan dan minuman di sini, serta beragam makanan ditawarkan di lokasi wisata ini. Saat ini, Tebing Breksi berhasil menjadi salah satu destinasi wisata andalan desa wisata Dewi Sambi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tebing Breksi memiliki persona tersendiri yang membuat populer dan layak dikunjungi. Beberapa seniman lokal telah memberikan sentuhan artistik pada dinding tebing, yakni dengan memberikan ukiran seni berbentuk relief dan patung dari cerita perwayangan, seperti pahatan abduna membunuh kutu cakil, pahatan naga dengan mahkotanya, dan juga patung seman. Pemandangan dinding tebing dengan ornamen patahan juga memberikan daya tarik tersendiri. Tebing ini memang sudah terbentuk kutaan tahun yang lalu. Meski saat ini bukan lagi tempat penambangan, sisa-sisa dari aktivitas penambangan mampu menghadirkan ornamen pahatan yang membuat tebing ini tampak artistik. Berfoto dengan latar tebing sepertinya menjadi kegiatan favorit wisatawan. Tak heran jika tebing ini juga kerap dijadikan lokasi foto bagi para pasangan yang sedang melakukan sesi foto pre-wedding atau momen spesial lainnya. Terima kasih telah menonton!